Selamat datang rekan-rekan di channel ini, video kali ini kita membahas terkait dengan dua pemicu utama persoalan tenaga honorer 2023, apakah memang banyak tenaga honorer bodong, informasi serengkapnya ditonton secara lengkap video ini Rekan-rekan sekalian, badan kepegawaian negara menyebut setidaknya ada dua penyebab utama kenapa penetapan ini P3K 2023 mengalami kendala Pasalnya hingga saat ini masih banyak instansi yang belum mengusulkan penetapan NIP P3K 2023 ke BKN Jika pejabat pembina kepegawaian tidak segera menyampaikan usulan penetapan NIP, maka otomatis SK pengangkatan P3K 2023 juga bakal molor Dampak ikutannya, maka para P3K 2023 ini tidak kunjung menikmati hak-haknya sebagai SN Diputi bidang sistem informasi kepegawaian, BKN Suharmen telah menegaskan bahwa BKN tidak pernah memperlambat proses penetapan Nomor Induk CPNS dan P3K 2023 seperti tahun-tahun sebelumnya proses penetapan NIP CPNS dan NIP P3K 2023 ini terhambat Oleh karena memang usulan dari Pemda atau pejabat pembina kepegawaian itu lambat juga diusulkan kepada BKN Suharmen menyebutkan setidaknya ada dua pemicu lambatnya pengusulan penetapan NIP Yang pertama adalah biasa terkendala pada perseratan administrasi, di mana perseratan administrasi ini muncul ketika diverifikasi dan validasi ulang Pada berkas pengusulan penetapan NIP itu harus disertai lampiran kontrak kerja honorer calon P3K Kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya banyak pejabat pembina kepegawaian daerah, bupati wali kota yang meminta waktu untuk penetapan NIP P3K oleh karena terkendala persoalan anggaran Keluhan soal anggaran ini masih terus disuarakan oleh sejumlah kepala daerah di dalam pengangkatan P3K tahun 2023 BKN juga tidak bisa memaksakan jika memang persoalannya itu disebabkan oleh persoalan anggaran Jika memang Pemda yang memberikan alasan terkait anggaran sebab ketika sudah diangkat, maka pemerintah daerah wajib membayar gaji ASN P3K Ini yang dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suhamen Nah rekan-rekan sekalian, ternyata dua alasan ini yang menyebabkan sehingga progres penetapan NIP nomor indu honorer yang lulus menjadi P3K tahun 2023 itu masih molor sampai dengan saat ini Persoalan pertama oleh karena memang Pemda belum mengusulkan oleh karena memang disebabkan oleh berkas pengusulan penetapan NIP ini itu tidak dilengkapi Kemudian yang kedua seperti tahun-tahun sebelumnya banyak pembina kepegawaian Bupati Wali Putai yang meminta waktu untuk dipending terlebih dahulu oleh karena terkendala persoalan anggaran Nah rekan-rekan demikian video kali ini terkait dengan dua penyebab utama kenapa progres penetapan NIP itu belum juga ditetapkan Semoga informasi ini membantu kepada rekan-rekan yang masih menunggu penetapan NIP dan penerbitan SKP 3K 2023 Jika ada tanggapan, saran, dan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar video ini Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya